Intro Selamat siang pemirsa, Probesius kembali hadir di hadapan Anda Bersama saya Amanda Putri, berikut berita selengkapnya Hujan berhasil menggulir kawasan Singosari Kabupaten Malang Sejak Senin Malam Hari hingga Selasa Dinihari Membuat pelengsengan dengan tinggi 10 meter dan panjang 10 meter longsor Tak hanya pelengsengan, longsor juga menyeret bangunan pos keamanan perumahan bumi mendoro ke raya Beserta korban yakni satman bernama Rudy, 70 tahun warga desa Watu Gede Ketua RW15 desa Watu Gede, pandu menyampaikan bahwa peristiwa terjadi pasca hujan beras Korban yang sempat tertimbun material longsor berhasil diselamatkan oleh kapal Seksingosari Dengan kondisi luka-luka dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat BPMD Kabupaten Malang menghimbau masyarakat Supaya lebih waspada karena intensitas hujan di wilayah Malang Raya yang cukup tinggi dan disertai angan kencang Ben Mirsa, kita beralih ke berita selanjutnya Peringati Hari Ibu, siswa berikado buku puisi berbagai macam cara dilakukan untuk memperingati Hari Ibu Yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2021 selasa siang Sejumlah siswa SD kernama di Surabaya Timur mengeluarkan baca puisi untuk Ibu Dan memberikan buku kumpulan puisi karya siswa-siswi tersebut kepada orang tuanya Aisyah tidak bisa menahan air matanya saat membacakan puisi untuk Ibu Nda tercinta Tahnya itu, sang Ibu Nda pun turut menetaskan air matanya saat puisi tersebut dibacakan Dalam puisinya, Aisyah menguatkan terima kasih kepada sang Ibu yang telah merawatnya Setelah pembacaan puisi, ketiga siswa tersebut memberikan buku literasi kumpulan puisi karya siswa Kepada orang tua mereka masing-masing Diharapkan dalam peringatan Hari Ibu ini Para siswa bisa mengunggapkan keinginannya dalam bentuk tulisan Yang dapat dibaca oleh masyarakat dan orang tuanya sendiri serta di sekolah Demikian progresus edisi hari ini Saya Amanda Putri, pamit umur diri dari hadapan Anda Selamat siang dan sampai jumpa Baik Tasya, pemirsa keguruan awan panas kembali terjadi di Gunung Semeru Dengan jarak uncuruk 4,5 km Timsir yang melakukan pencarian di lokasi diminta untuk meninggalkan lokasi pencarian Saat ini kondisi di pos kepenanggal masih kondusif Dimana para pengungsi melakukan aktivitasnya seperti biasa Ditinggarnya masing-masing dan juga selalu dihimbau agar tetap waspada Menurut data seismik tidak ada getaran gempa yang terjadi Walaupun sesekali mengeluarkan asap dari material abu vulkanik Dalam jumlah besar maupun kecil Penyebabnya adalah karena faktor cuaca Dan untuk distribusi logistik posko penanggal ini adalah posko pusat Dimana bantuan akan disalurkan ke posko lainnya untuk satu bulan ke depan Baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat Juga akan melakukan relokasi Ada 2.000 warga yang akan direlokasi ke tempat yang lebih aman Demikian laporan saya Amanda Putri dari Lumajang kembali ke studio